Hai negara-negara apa PP Cepang mohon kau tua kecapai kongerti gara-gara udah-udah cepet saya penipuan ini-gini ketika itu enggak sempat saya merekam setelah itu tapi ada tanggung aja pakai pisau udah wabarakatuh hari ini kita akan rilis lagi satu kasus yaitu yang kemarin cepat muncul di sosial media tentang adanya perancangan dengan senjata ajam di Pasar Induk Gedebagi yang pada hari kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2003 jadi secara kronologisnya hari Kamis 2023 jam 12 siang sorry 14 korban dan abiknya dia bertemu dengan pelaku di Pasar Gedebagi untuk menanyakan barang yang sudah dibesat tetapi pada saat ditemu oleh pelaku pelaku ternyata meluarkan kata-kata kasar dan meluarkan pisau yang mengancam dengan kata-kata jangan kau main-main sama aku aku patek saya habiskan kau nah itulah dan meluarkan senjata tajam dan akhirnya dilerai oleh setaman saksi, setaman pelaku korban disuruh kembali kemudian setelah itu jajaran posek penyelikan melakukan pendidikan pada malam harinya kemudian dicek ke pasar tersebut memang benar ada kejadian tersebut tapi sudah pasar sudah tutup sehingga pada hari Jumat tadi pagi dilakukan pencarian oleh jajaran posek penyelikan dan juga tim Poresta Pes Bandung dan akhirnya dengan pelaku bisa diamankan di posek penyelikan dan sudah dilakukan pemeriksaan dan memang terbukti yang bersangkutan melakukan pengacaman berbuatan tidak menyenangkan terhadap korban karena meluarkan senjata tajam dan meluarkan kata-kata kasar ada pun kenapa korban pelaku melakukan pelakuan tersebut karena korban dan pelaku memang sudah kenal dari bulan Januari dan pada bulan Mei korban melakukan pemesanan barang sebesar 3.500.000 tetapi sampai sekarang barangnya tidak ada dan itulah motif kenapa korban datang ke pasar tersebut untuk menanyakan barang tersebut ada pertanyaan? Profesinya adalah pedagang ya dan waktu diamankan itu di mana? apakah sempat mau melarikan diri atau gimana? jadi sudah sempat melarikan diri ke Ciamis dan alasan barang yang gak dikasih ke korban masih kita dalam hidup karena kita kalau masalah penipuannya ataupun penggelapannya itu adalah PKP nya di Cimahi tapi tetap nanti kita koderasi dengan koderas Cimahi tapi yang kita lakukan adalah proses perancamannya sedang undang-undang daruratnya dan perubatan tidak menjalankan yaitu kita kenakan pasal undang-undang-undang darurat ke-12 tahun 2001 dan kemudian pasal 335 ayat 1 sudah disini akan menjauh kalau kita sudah meneruk jika tidak ada kemudian untuk menerukannya untuk menerukannya yang sudah menerukannya sudah sampai berusaha jika tidak pernah kemudian kita setelah tuh si keluarga ngomong saya penipuan ini-ini ketika itu gak sempat saya merekam setelah itu datang tapi anda tanggal aja pakai pisau ya sebenarnya kan gak boleh karena memang kan korban kan sudah membayar kata anda karena anda bilang ya kalau belum ada barang bilang barang bukan mengajar pakai pisau apalagi sampai nantang-nantangin ya saya gak tutup salah ya bergerai apa PP Cepang kecapai kongerti gara-gara udah dua pergi aja pergi aja barang lagi susah deh hai kau hati-hati kau ya kau mana rumah kau boleh piralin aku kau keluarga aku sana terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya